Cerdas berinovasi membangun bangsa Masa pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Namun, bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah tinggal menghitung hari lagi. Menurut Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia atau BNI Pusat, dipersilahkan kembali menggelar swatarawih asalkan mematuhi protokol kesehatan. Adapun, satu Ramadhan 1442 Hijriah dipercerakan akan jatuh pada hari Selasa tanggal 13 April 2021. Di bulan yang penuh ampunan dan keberkahan ini, umat muslim dimajibkan berpuasa selama satu bulan penuh. Selain itu, banyak ibadah lain yang sangat dianjurkan diantaranya sholat karawih dan sholat pikir. Akibat dari kerenduan masyarakat untuk melaksanakan sholat karawih, kali ini media serunya menunjukkan Masjid Agung Syekh Kuro Karawang bersama Haji Ceceg Syarif Hussein selaku siya imaroh Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Yuk, simak bincang-bincang hangat bersama Haji Ceceg Syarif Hussein. Saya Haji Ceceg Syarif Hussein, ketua Ibaroh Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Alhamdulillah, tahun ini sesuai dengan instruksi Menteri Agama, kemudian instruksi dari Ketua DNI Pusat, bahwa Masjid itu sekarang dipersilakan untuk mengadakan kegiatan sholat-sholat karawih. tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Artinya diantaranya jamaah harus pakai masker, kemudian shop-nya harus pakai jarak, social distancing, seperti ini sudah ada. Masjid Agung, kegiatan menyambut Ramadan, Alhamdulillah, Masjid Agung. Ini masjid yang pertama di Kabupaten Karawang, bahkan bukan yang pertama di Kabupaten Karawang, karena Masjid Agung ini adalah masjid yang tertua di Pulau Jawa. Sebelum masjid datangnya, dibangunnya masjid ini, sebelum masjid yang lainnya di Pulau Jawa, karena masjid ini dibangun oleh Syekh Kuro Tul Ain atau Syekh Hasanuddin, tahun 1814, masih ini. Jadi sebelum Wali Sembilan, ya Wali Sembilan yang sebelum itu, ya masjid ini yang tertua. Baik dari Barten, Demak, ya pokoknya di Pulau Jawa saja. Jadi Masjid Agung Syekh Kuro ini masih damung yang pertama. Ambilah kegiatannya, menambut Pulau Sujur Rampoat, selain juga kegiatan Benda Karawang, juga setiap juhur, ada juhur, selanjur ada tausia, tausia pada juhur, yang sudah dijadwalkan. Selain itu juga setiap pada maghrib, ada tajil bersama. Kemudian, nanti kegiatan tahunannya, di sini ada pandetia Jakarta Itrak, Jakarta Mal, kemudian yang diseluruhkan nanti kepada yang lainnya. Kemarin memang tidak ada sewotrawi, karena situasi kondisi pandemik yang cukup lumayan. Sehingga tahun kemarin tidak diadakan sewotrawi ini. Tahun ini, bukan hari tahun ini, Insya Allah, sudah keputusan hasil rapat TKM Masjid Agung. Masjid Agung Syekh Kurokrawi ini ada sewotrawi. Kemarin waktu acara NISPO Saban, kebetulan saya juga yang mimpil di sini, karena saya seksi marahnya, saya informasikan bahwa tahun ini dibuka kembali sewotrawi. Jadi, masyarakat itu sudah rindu di Masjid Agung ini. Karena mereka merasa berbeda ketika solatrawi di rumah atau di masjid selain Masjid Agung, dan di Masjid Agung itu. Jadi, ada nilai kehusuan tersendiri, ada nilai kenyamanan, ada nilai kenikmatan, itu di Masjid Agung itu. Dan sengaja saya memang untuk para imam trawehnya itu yang sudah dianggap berkualitas, dianggap mampu, bukan hanya fase di bidang makhrujul huruf saja, tetapi mempunyai seni, baca apuran yang mempunyai indah, sehingga mereka, para jemaah itu enak. Jadi, terawah di Masjid Agung itu enak, karena imamnya. Memang saya pilih para kori-kori, kori-kori-nya kori nasional, internasional, sehingga bacaannya, selain juga benar makhrujul hurufnya, juga enak didengar. Itu yang mempunyai nilai kelebihannya, Masjid Agung, dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Harapannya, saya sebagai pengurus Masjid Agung, dari Seksi Imaro, ya mudah-mudahan, dari Ramadan ke Ramadan ini, ada makna yang khusus, artinya bisa orang itu memberikan sebuah kesadaran diri. Jadi, bukan hanya Ramadan ke Ramadan, tapi tidak, pasca Ramadan itu tidak ada membekas. Karena puasa itu kan, di samping ikmahnya melatih itu jujuran. Orang berpuasa itu jujur. Jadi, kalau tidak jujur, berarti orang puasanya belum bermakna. Orang itu berpuasa itu jujur. Satu harian patuh, tidak makan, tidak minum, jangan suka satu kelas. Satu tetes pun kan tidak berani, walaupun, dia tidak ada di dalam, keuangan tersendiri. Itu kan melatih kejujuran. Artinya, aplikasi dalam kehidupan. Sehari-hari, dia taat kepada hukum pemerintah, kemudian, side effectnya, taat juga kepada hukum pemerintah. Itulah, itulah, puasa itu, setelah antaranya, melatih kejujuran, taat kepada hukum pemerintah, taat kepada hukum pemerintah. Dari Karawang Jawa Barat, Media Suruni, Dida Suryana, melaporkan. Cerdas berinovasi, membangun bangsa. Terima kasih. Nekasih. Terima kasih. Terima kasih.